Intro Oke, Pak Kamadi Silahkan dilanjutkan yang Apa yang tadi? Jadi Golongan Rukia Itu lebih cendung kepada Pak Adudi Artinya Jadi begitu melihat Isa-isa Al-Quran Mal-Hadis Dia tidak mau terlalu jauh Untuk mengapsirkan terhadap Isa Al-Quran Mal-Hadis Tapi sementara yang lain Katakanlah Masyad Isad Itu Ta'akuli Ta'akuli itu Al-Makul Al-Makna Jadi kalau Al-Makul Al-Makna artinya Dari Isa Al-Quran Mal-Hadis itu Dia masih bersifat Zenit Oleh karena itu Dia bisa Diperluas pemahamannya Bisa dilogikakan Sesuai dengan perkembangan Pengetahuan Jadi perbedaan yang satu Ta'adudi Yang satu Ta'akuli Kemudian Satu lagi Pak Sebetulnya yang mendasari Perbedaan Katakanlah umat Islam di Indonesia Untuk Menentukan awal Ramadhan ini kan Yang selama ini Masyarakat mengenal Ada Dua lembaga Dua organisasi Besar di Indonesia Yang membedakan antara NU Ahli Sunnah Waljamaah Dengan Muhammadiyah Faktor penyebabnya itu apa Kira-kira Pak? Iya Kalau tadi Sunnah Waljamaah itu Sebenarnya dua-duanya juga Sunnah Waljamaah juga BNU maupun Muhammadiyah Cuman kecenderungan NU Lebih kepada Mas'at Ru'ya Sementara Muhammadiyah Lebih kepada Mas'at Isad Kalau yang tadi Katakanlah Kalau Ta'abudi Itu lebih Lebih dipegang Oleh kebanyakan Oleh orang NU Sementara kalau Ta'akuli Itu lebih banyak Dipegang oleh Muhammadiyah Nah Katakanlah Ketika Dua ini Ini Dimana letak Panggal perbedaan Yang satu kan sudah Ketika melihat Isad Al-Quran berhadis Katakanlah Ayat yang digunakan Sama Misalnya Barang siapa yang melihat hilal Maka berpuasalah Nah Bagi orang yang Memegang Ta'abudi Maka Sahida itu Dimanai dengan melihat Melihat itu Melihat dengan mata Apa yang Biasa dilakukan oleh orang Melihat itu Melihat dengan mata Nah Oleh karena itu Ketika memahami Hadis Tentang Sumu Riyatihi Waktiru Riyatihi Fa'in Rubi'alaikum Fakmiliun Data sahabat Misalat Sina Berpuasalah Ketika melihat hilal Kemudian Lebaranlah Ketika melihat hilal Apabila hilal Terkeplek oleh awan Maka genapkanlah Bilangan Bilang sahabat Atau Ramadan Kalau Ramadan Itu menjadi 30 hari Sementara Bagi Memaknai dengan Faman sahabat Barang siapa yang Di antara kalian Melihat hilal Maka berpuasalah Sahabat Itu tidak Mesti dengan Diterjemahkan hanya dengan Menggunakan mata Tetapi bisa juga Dengan ilmu Ilmu pengetahuan Atau risat Nah oleh karena itu Dasar yang digunakan juga Hadis yang Mutafak Allah Yang berbeda Redaksinya Jadi ketika Kapan Ketika Anda melihat Hilal Maka Kwasalah Kemudian Ketika Melihat hilal Maka Lebaranlah Apabila hilal Tetap awan Atau Apa namanya Dalam perhitung-hitungan Susah untuk diprediksi Fakdarulah Kadarkanlah Nah kadarkanlah itulah Yang Dalam masyarakis Itu ada Puang istihad disitu Mencukupi Fakdarulah itu Bukan mencukupi Ada memang Dalam makna hadis yang lain itu Maknanya Fakdarulah itu Dengan Fak miliung Data sahabat Inserasinya Tetapi Ada yang lain Fakdarulah itu Artinya Kadarkanlah itu Ada disitu Tentukanlah Sesuai dengan Kemampuan Sesuai dengan Huding-hudingan Nah Ya itu yang biasa Dipegang oleh Orang-orang Dalam masyarakat Isap Ya Terima kasih Barangkali Ada hal yang Perlu disimpulkan Pak Penjelasan tadi Tapi sebelum disimpulkan Ya Sudah dulu Setelah yang satu ini Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa